Menindaklanjuti pengaduan sejumlah warga yang mengeluhkan adanya tagihan susulan biaya penyambungan listrik, Ombudsman Sulawesi Barat menyambangi kantor PLNU P3 Mamuju. Dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan, Lukman Umar, Ombudsman Sulbar melangsungkan klarifikasi kepada manajer PLNU LP Manakara dan manajer pemasaran dan PP. Tim pemeriksa dari Ombudsman RI Sulbar mempertanyakan kebijakan tagihan susulan penyesuaian biaya penyambungan listrik yang terjadi di tahun 2015. Namun penagihan dilakukan hingga tahun 2019. Hal ini tentunya memicu keresahan sejumlah warga sebagai pelanggan PLN. Humas Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Ali Akbar, mengatakan, Dalam kunjungan tersebut tim menyita penjelasan tentang tagihan di tahun 2018, sedangkan penyambungan terjadi di tahun 2015. Masyarakat yang menyampaikan aduan ke Ombudsman merasa tidak melakukan pelanggaran, tetapi meteran listrik diputus sepihak oleh pihak PLN. Adapun hasil klarifikasi tim Ombudsman RI secara tegas meminta pihak PLN segera menyelesaikan kasus tersebut, dan meminta pihak PLN juga menyampaikan data sejumlah pelanggan yang masuk dalam daftar tagihan susulan penyesuaian biaya penyambungan listrik, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat yang dirugikan sesuai aturan administrasi. Ya, penjelasan daripada penjelasan kita aritmik ke kantor PLN P3 memutu dalam rangka tindak lanjut sejumlah penerbangan masyarakat yang masuk ke kantor ombudsman dan isolasi barat. Jadi, selain daripada proses tindak lanjut ini, sekaligus sebagai ajang silaturahminya untuk membangun sinergi dalam rangka perbaikan pelayanan publik di daerah kita ini. Dari Kopaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.